Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kami dari kelompok 8 Mata kuliah manajemen Pemasaran perbankan syariah Kelompok kami terdiri dari Fatima Setiarum, Sindi Melati Rustudias di Puspita Sari Dan Ida Al-Fatunisa Di video kali ini, kami akan Memberikan informasi terkait Tutorial cara transaksi Pembayaran listrik PLN Menggunakan fitur pada Embanking Bank Syariah Selain itu, kami juga akan memberikan informasi Terkait revolusi industri Dan review embanking Bagaimana sih cara tutorialnya Dan apa saja sih informasinya Yuk kita simak video berikut Oke disini saya akan menjelaskan Revolusi industri 4K0 yang serba cashless Jadi, revolusi industri itu apa sih? Revolusi industri 4.0 adalah Trend di dunia industri yang menggabungkan Teknologi otomatisasi Dengan teknologi cyber Revolusi industri 4.0 Membuat beberapa hal yang semula Begitu sulit, begitu lama, begitu mahal Dalam proses produksi Mendadak jadi mudah, cepat, dan murah Jadi, revolusi industri sendiri Telah mengalami beberapa tahap Revolusi industri yang pertama Terjadi pada abad ke-18 Yang ditandai dengan penemuan Mesin uap yang digunakan Untuk proses produksi barang Lalu, revolusi industri yang kedua Terjadi di awal abad ke-20 Revolusi industri ini Ditandai dengan penemuan Tenaga listrik Lalu, revolusi industri yang ketiga Dipicu oleh mesin yang dapat bergerak Dan berpikir secara otomatis Yaitu komputer dan robot Sementara itu Revolusi industri yang ke-4 Yaitu lebih pada penggunaan data Melalui gadget, smartphone, dan teknologi-teknologi lainnya Tau nggak sih apa itu cashless? Jadi, kata cashless berarti Tanpa uang tunai Sistem cashless dapat diartikan Sebagai suatu sistem Dimana segala transaksi Tidak lagi menggunakan uang tunai atau fisik Tapi melalui media elektronik Seperti kartu debit Dan dombat virtual Contohnya, fitur M-banking pada bank syariah Cashless memiliki kelebihan dan kekurangan Kelebihannya yang pertama Nyaman dan efisien untuk digunakan Yang kedua, mempermudah dalam meninjau transaksi Yang ketiga, memiliki berbagai penawaran Dan promo Yang keempat, menurunkan biaya pengelolaan uang fisik Kekurangannya yang pertama Yaitu cenderung lebih boros pada pemakaian data Yang kedua, perlu pemahaman teknologi Yang ketiga, jika kartu hilang akan sangat berugikan Yang keempat, rawan disalahgunakan oleh hacker untuk Pertindak kejahatan Selanjutnya, review mobile banking BNI Syariah Di Indonesia saat ini Ada banyak sekali bank syariah Dengan pelayanan yang cukup memuaskan Nah, salah satunya itu adalah BNI Syariah Untuk memiliki kebutuhan mobile banking BNI Syariah pun saat ini memiliki layanan mobile banking Yang akan melayani nasabah selama 24 jam Nah, mobile banking BNI Syariah merupakan Pelayanan perbankan yang disediakan oleh BNI Syariah Yang melayani kebutuhan perbankan Bagi yang memiliki mobilitas tinggi Menurut kami, aplikasi mobile banking BNI Syariah ini Masih terdapat kekurangan Yaitu dapat direpas atau rawan kejahatan Jadi, bagi nasabah yang menggunakan mobile banking BNI Syariah Perlu berhati-hati ya dalam menggunakan aplikasi tersebut Namun, tidak perlu khawatir Karena aplikasi ini juga terdapat kelebihan Seperti nasabah dapat melakukan transfer Mengecek saldo Hingga melakukan pembayaran melalui ponsel Nah, contohnya nih Saat ini, token PLN dan pulsa sudah menjadi kebutuhan primer Nah, dengan adanya mobile banking BNI Syariah Anda bisa membeli pulsa dan token listrik langsung dari HP sendiri Dan tidak perlu keluar Nah, praktis bukan? Nah, tidak perlu khawatir Berarti yang tidak mengerti atau tidak paham Bagaimana cara membeli atau membayar pulsa dan token listrik Melalui mobile banking ini Karena di akhir video ini Nanti kita akan memberikan tutorialnya Jadi, ayo Download aplikasi BNI Syariah Mobile Banking sekarang juga Hai teman-teman Gimana, gimana? Ada apa nih? Aku bingung nih Kenapa? Bingung apa nih? Bingung gimana caranya bayar listrik di tengah pandemi tanpa harus ke Indah Barat atau ke kantor pas? Wah, bener itu Takut juga buat ke tempat bingung gitu Apalagi kan sekarang lagi diterapkan PSBB Jadi, makin males keluar Tapi, gimana nanti kalau gak bayar listrik? Lagi asik-asik kerubahan Eh, listriknya diputus lagi Iya, kalau bayar di agen juga bakal kena biaya admin Tenang guys Sekarang gak usah takut Tiba-tiba listrik diputus Cuman gara-gara manggar buat ke Indomaret atau ke kantor pas? Emang, gimana caranya, Pak? Masya Allah, kalian gak tahu gimana caranya Gak tahu Kirain bayar listrik cuman bisa di Indomaret, kantor pas, dan agen Nah, lagi sekarang kan udah manju-manju Jadi, sekarang kita gak usah tuh Pergi-pergi lagi ke Indomaret atau ke kantor pas Cuman buat bayar listrik Sekarang, kita bisa bayar listrik Dari rumah Dan kita tetap bisa bayar sambal bahan Ataupun nonton TV Gitu, guys Terus gimana dong? Sekarang, kita bisa bayar listrik pake M-Banking loh Jadi, caranya itu gampang banget Kalau kita mau bayar listrik pake M-Banking Jadi, pada penasaran kan Gimana caranya kita bayar listrik pake M-Banking Karena masih banyak orang yang belum tahu nih Gimana caranya bayar listrik pake M-Banking Caranya gimana, Pak? Kasih tahu ke aku sih caranya Aku bakal kasih tahu kalian Gimana caranya bayar listrik pake M-Banking Aku kasih tutorialnya nih Diperhatiin baik-baik ya Semoga bermanfaat Gimana caranya bayar listrik pake M-Banking itu Kita harus punya aplikasi M-Bankingnya Di sini Aku pake bank BNI Dan aku juga pake mobile bankingnya Jadi, kalian juga harus pastikan ya Kalian itu terdaftar di bank itu Dan kalian punya M-Bankingnya Dan kalian juga udah download aplikasinya Udah registrasi Jadi, kalian kalau login Cuma tinggal masukin user ID sama passwordnya Jadi, pertama-tama kalian login dulu Masukin user ID sama PINnya Setelah itu kan ada tampilan menu tuh Ada pembelian, ada pembayaran, ada transfer Karena di sini aku pake token Pake token pulsa Jadi, itu ada di menu pembelian Jadi, kita klik menu pembelian Selanjutnya Di situ kan ada pilihan banyak Ada e-money Terus, ada top up Dan ada token itu sendiri Sekarang kita klik yang token Setelah kita klik yang token Kan itu udah ada informasinya tuh Reckoning debit Terus, habis itu Jenis pembayarannya itu token listrik Terus, kita cuma tinggal input baru Terus, kita masukin ID pelanggannya Setelah kita masukin ID pelanggannya Terus, kita tekan lanjut Setelah kita tekan lanjut Itu ada keterangan Nomor meteran berapa Terus, atas nama siapa Terus, kita bisa pilih nominalnya Isi tokennya kita mau memilih nominalnya berapa Dimulai dari 20-10 juta Jadi, untuk isi token itu Tergantung kita sendiri Terus, ada biaya administrasinya itu Rp3.000 Selanjutnya Kita masukin PIN transaksi Setelah kita masukin PIN transasinya Kita tekan lanjut lagi Terus, tunggu sampai Ada Laporan kalau dia itu berhasil transaksinya Selanjutnya Udah deh Selesai Setelah mengetahui informasi tersebut Yuk teman-teman Menggunakan Mbanking Bank Syariah Untuk mempermudah berbagai kegiatan sehari-hari Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa Like, comment, subscribe, and share Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih